oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya kita ketemu lagi selatuh rahmi di kelas lagi ya ketemu lagi di kelas hari ini selasa Facebook Ads ini balik lagi dari yang nol dari nol dari yang paling dasar kemarin juga YouTube hari Senin juga yang paling dasar Facebook Ads dasar buat pemula tapi disini mau saya tanya dulu yang masih aktif di Facebook sampai hari ini siapa? kadang-kadang scroll tapi masih login berarti ya oke berarti masih bisa ini Facebook Ads tau gak? pernah dengar pernah pake ngiklan produknya apa mas? kemarin terasih bawang terasih bawang baru-baru ini? tapi belum lama ya ya berapa bulan yang lalu gimana sih mas? ada yang beli ya ya jadi Facebook Ads tuh kemarin budget berapa mas? ngeluarin duitnya kayak bank transfer ya jadi Facebook Ads ini memang fitur dari Facebooknya buat kita bisa menjangkau banyak orang kita bayar Facebook untuk beriklan nah istilahnya itu kita itu bayar tim sales buat nyebarin browser-browser misalnya nih kita punya sekolah dan bakal ada penerimaan masiswa baru pastinya kita bayar tim sales kan untuk nyebarin browser-browser masiswa baru gitu juga Facebook Ads kita bayar Facebook Ads 100 ribu nanti Facebook bakal ngasih data nih dengan budget 100 ribu kira-kira saya bisa menjangkau 10 ribu contohnya gitu nanti Facebook bakal ngasih datanya nah terus kita bisa tentuin nih orang itu berdasarkan tempat umur dan sebagainya nanti kita bahas lebih detail setelah ini nah kita balik ke slide perkenalan lagi ya namanya Bapak dan Gurnia nah ini saya juga udah 6 tahun per tahun 2021 ini di dunia digital marketing di dunia digital terutama yang bikin web iklan di Facebook Google copywriting dan sebagainya ini web-web yang udah saya kembangin sendiri ada web pribadi ada juga web yang project sama teman juga saya juga eksis di Youtube sama Google Local Guide nah ini klien-klien saya ada beberapa website ya marketing ya promosi eventnya bayarnya kita mungkin dulu pakai koran bisa di koran bisa di televisi dan sebagainya nah saya ini modalnya ngiklannya pakai Facebooknya saja saya diiklanin ini seminar ini workshop pagi bulan saya udah ngisi handle event itu sampai 8 provinsi di Indonesia padahal itu selama pandemi ini Maret 2020 di Kalimantan Utara mengetarakan ini Kalimantan Tengah Pangkalan Bun ini di Bandung ini di Belitung Jakarta Jogja ini di Jakarta jadi modalnya yang ngiklannya di Facebook kita ketemu orang-orang yang memang satu vibrasi biasanya kita iklannya seminar ya ketemu orang yang juga suka hobi datang ke seminar hobi bikin seminar yang sama jadi kedepannya jadi kolaborasi nah itu memang modalnya Facebook nah ini balik lagi ke materi bisnis online bisnis online itu seperti data yang udah kita lihat kemarin jadi ini nomor satu masih Facebook inilah alasan kenapa kita harus rajin promosi di Facebook nah kalau memang promosinya langsung to the point pengen jualan kita Facebook ads tadi ya sebar-sebar brosur nah kalau Facebook personal itu sama seperti WA personal dan Instagram personal jangan terlalu banyak jualan banyaknya interaksi aja interaksi sama orang jualannya sekali-sekali mungkin polanya itu 10 kali interaksi 1 kali jualan dan jualannya juga dengan storytelling atau sebuah cerita jangan to the point hard selling gitu itu kemarin kita udah belajar cara-cara cepatnya untuk nembus ke halaman 1 untuk cepat dapat income kemarin di hari Senin WhatsApp nanti kita sambil jalan kita sambil belajar WhatsApp Instagram kalau punya target market di usia 18-34 atau millennial banyakin promo di Instagram dengan membangun interaksi bangun follower nah ini pertanyaan kenapa kita menggunakan Facebook ads ada yang bisa jawab yang di online juga kalau mau jawab nah ini Pak Mas Iswah Yudi baru gabung ini belum share screen halo selamat datang Pak Iswah Yudi saya lagi saya lagi sama Pak Edy ini Pak Edy ke datang ya di di kantor Pak Iswah Yudi dari Pekasi ya dari Bekasi ya Pak betul 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 dari Bekasi ini ada Mas Faisal dari Surabaya Pak Iswah Yudi nah nanti kalau ada teman-teman yang di Zoom di online kalau ada pertanyaan via chat aja ya kita udah masuk nah ini teman-teman juga bisa isi absen di sini nama kota jenis usaha dan email serta nomor WA nah nanti sambil jalan saya jelasin materinya kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat aja kita udah masuk ke Facebook Ads nah ini kenapa kita menggunakan Facebook Ads ada yang bisa jawab jadi Facebook Ads itu sederhananya fitur beriklan di Facebook ada yang bisa jawab pengguna Microsoft terbesar di dunia di dunia terus kenapa kita penjangan kalau banyak orang targetnya tertarget karena kan orang pasti bertanya kenapa sih kita ngeluarin duit bayar Facebook kan bisa bisa jadi kalau iklannya gagal kita rugi kan atau boncos bahasanya tapi kenapa kita masih mau ngeluarin duit nah inilah alasannya kita menjangkau tuh pasarnya bisa lokal domestik dan internasional nah itu nanti kita bisa setting terus calon pelanggannya itu potensial orang-orang yang benar-benar tertarget misalnya kita jual paket umroh kita bisa promosikan ke orang-orang yang fansnya Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Abdul Somad dan sebagainya jadi yang kita tembak tuh siapa setaranya disitu siapa kompetitor kita nah itu bisa juga misalnya nih misalnya saya jual kopi berarti saya jual saya targetin orang yang suka ngopi saya targetin orang yang suka kopi Starbucks orang yang suka kopi brand-brand kompetitor lain bisa kita targetin nah terus juga berdasarkan lokasi jadi nanti kemarin kita kan udah belajar tuh pakai Google Trend lokasi mana sih yang benar-benar butuh ini nah itu lokasinya usianya kalau memang punya bisnis yang udah jalan kita udah punya data biasanya 10 tipe customer yang jadi pelanggan itu usianya berapa itu gender laki-laki atau perempuan nah kalau minat dan perilaku nah ini bisa kita tembakin nih target market yang sesuai sama produk kita biayanya lebih murah itu kalau dibandingkan kita iklan ke koran nah ini murah dan efektif kalau koran juga udah gak terlalu efektif lagi kalau kita ngiklan di mal atau ngiklan di TV dengan menjangka orang yang sama itu jauh lebih mahal ketimbang kita bayar Facebooknya jadi ini jauh lebih murah formatnya itu terlengkap nah hari ini kita bahas yang dasarnya aja dulu sampai bisa ngiklan sebenarnya tahapnya masih panjang nah itu nanti tetap nanti kita pecah-pecah aja materinya dari yang paling sederhana terus goalnya jangan lupa penjaring pelanggan menuju WhatsApp banyak orang yang salah paham orang banyak berharap setelah ngiklan dapatkan penjualan itu kecil kemungkinan karena ibaratnya kayak sales ya yang datang ngasih brosur kan orang yang ngambil brosur gak langsung beli tapi baca dulu kan baca dulu kan ada proses tuh kalau mau kalau di brosur nih biasanya secara konvensional setelah dia ngeliat brosur biasanya diarahin datang ke toko dulu sebelum beli seperti itu kita jebar di Facebook menjaga banyak orang arahinya ke WA kita jadi jangan berharap langsung ada penjualan dari Facebooknya nah itu ditangkap misalnya jaringnya menjaring 10 nomor WhatsApp baru orang yang udah nanya-nanya itu bisa kita follow up terus walaupun dia belum beli hari ini nah jadi jangan terlalu berharap langsung dapat penjualan nah ini tahap-tahapnya kita mungkin langsung praktek aja kita bikin page atau halaman Facebook jadi bedanya Facebook tuh ada yang personal sama halaman kalau mau ngiklan pakai halaman Facebook halaman yang baru nah baru nanti kita langsung bikin postingan kita tentuin target market bayar nah itu bisa dipraktekin bayar nanti langsung iklannya diterbitkan disitu nah ini langsung aja kita praktek buka oh mau di foto ya Pak yang ini ya ini tahap-tahapnya yang online juga bisa praktek dengan buka Facebook masing-masing teman-teman juga disini bisa buka Facebook masing-masing nah tahap pertama itu kita bikin tense page atau halamannya dulu setelah buka Facebook personal oh ada ditambah terus ada halaman tambah halaman baru kalau yang udah punya halaman nanti tinggal buka halamannya aja nah ini ditambah halaman baru nah ini diisi nama halamannya boleh diisi dengan nama bisnis kita atau nama komunitas tempat kita mengumpulkan calon pelanggan jadi ada dua pilihan nih misalnya nih sambal terasi nama ininya apa mas siwang siwang nah siwang itu misalnya nama brandnya kan nama brandnya bisa kita bikin di nama halaman ini nama brandnya misalnya siwang atau iya kita bikin siwang aja berarti kan itu nama brandnya kan atau kita bisa bikin nama komunitasnya komunitas penyuka sambal bawang supaya apa supaya dengan kata-kata dan namain general orang datang langsung langsung lebih gampang untuk percaya karena ini seperti komunitas aja jadi gak kelihatan kita jualannya nah kalau kita langsung jual misalnya jual siwang dan sebagainya nah itu takutnya orang orang tuh kan sebenarnya suka beli tapi gak suka dijuali gitu nah cara nangkapnya apa pakai komunitas nah itu misalnya tadi yang dijual terasi bawang nama produknya brandnya siwang kan bisa aja kita bikin komunitas penyuka sambal bawang penyuka sambal nah ini ada satu lagi teman-teman yang di online kalau ada pertanyaan boleh ya di via chat oh bentar oh kursi ya ya ada yang biden di masak rame nih kelas hari ini rame nih 1, 3, 4, 5, 6 nah jadi hari ini siapa namanya mas yang baru mas Faza ya hari kita belajar Facebook ya terus mas udah pernah ngiklan mas di Facebook belum pernah oh namanya udah ya tapi aktivitasnya udah punya bisnis mas sekarang udah ada bisnis mas aktivitasnya udah udah punya bisnis belum oh belum mas oh belum masih mau belajar-belajar ya siap itu bukannya di aplikasi Facebook ya iya pak Pak Iskayudin nanya nih bukannya di Facebook personal pak ya bukannya Facebook aplikasi Facebook terus iya pak saya ulang ya oke nah teman-teman dari awal buka Facebooknya masing-masing terus setelah buka ada bagian tambahkan ini nah ini kan kalau di HP itu ada di bagian atas tuh tambahkannya nah sebelumnya gak apa-apa buka Facebook masing-masing kita kan tadi bahasnya Facebook Ads ya mungkin terlalu berat bahasanya jadi maksud dari Facebook Ads itu adalah kita ngiklan di Facebook nih tulisan bersponsor ini ini salah satu dari Facebook Ads atau beriklan di Facebook nah ini ini terus kita kalau kita lihat beranda ada tulisan bersponsor nah itu adalah iklannya orang yang bayar iklan ke Facebook jadi seolah-olah dia berteman dengan kita di Facebook padahal dia pengiklan jadi di bawah profilnya selalu ada tulisan bersponsor nah jadi yang kita pelajari hari ini bagaimana sih kita bikinnya itu untuk menjaga banyak orang meskipun orang tersebut tidak berteman sama kita tadi kita lihat nah ini seperti ini ini sebenarnya bisa kita contek nih pola-polanya pola-pola iklan itu seperti apa sih nah ini bisa dicontek biasanya kalau kita lihat beranda terus sampai bawah ada tulisan bersponsor nah itulah Facebook Ads atau iklan di Facebook cara bikinnya tahap awal kita bikin yang namanya halaman dulu tambahkan halaman dulu atau fanspage ini ada halaman nah ini nah itu ada tambahkan halaman ini gambar bisa saya save sih nanti saya share ke grup ini saya save aja ya ini saya save aja ya oh itu nyari kategori produk ya produk atau layanan aja nah berarti udah masuk ke sini ya nah misalnya nih mas mau bisnis apa kita bikin nama bisnisnya apa disini atau nama komunitas yang terkait sama bisnis kita misalnya nih saya jual tenda camping namanya abc tenda abc camp itu bisa saya bikin sebagai nama fanspage nya abc camp ataupun yang saya bikin komunitas cinta alam jadi bisa dua pilihan mau kita tembakin komunitasnya dulu apa langsung brandnya nah halangkah bagusnya memang komunitasnya dulu untuk menangkap orang untuk datang dulu disitu kita menangkap orang untuk bergabung di bawah komunitas kita nah disitu baru kita selipin apa yang kita jual nah ini kita mau bikin komunitas apa nih komunitas belajar digital marketing misalnya kategorinya apa produk atau layanan tinggal di ini bikin produk atau layanan terus keterangannya dibikin kami adalah sebuah komunitas digital marketing tempat belajar online Yogyakarta udah tinggal di buat halaman jadi saya screenshot dulu nih nah ini step satunya nama halaman dulu baru diisi step 2 nya kategori nah baru terakhir tadi dibawahnya deskripsi nah ketika udah baru kesini klik kita set dulu step 2 menentukan oke nah ini setelah ini kita buat nah ini udah jadi cuma kan masih kosong nih ada logo dan foto cover foto sampul nah caranya gimana nih kita ngisi kalau belum punya stock foto yang belum punya logo pakai apa kira-kira ya bisa pakai gambar produk atau pakai logo nah biar gak pusing bikin-bikin logo pakai kanva udah ada yang pernah dengar belum ini di hp juga ada pakai kanva nah kanva ini kita tinggal bikin desain baru misalnya nih kita mau bikin facebook profile atau kita mau bikin logo ketik aja logo disini nah ini ada logo setelah bikin logo nah disini bakal direferensikan oleh si facebooknya logo kita template-nya udah ada jadi kita tinggal ganti namanya aja nah misalnya ini ini kan udah ada tinggal diganti aja namanya nah ini moon misalnya digital marketing nah ketika udah tinggal di download nah ini download udah jadi nah setelah logo tadi ada yang namanya cover kan kalau facebook cover itu disini nih facebook cover tinggal di klik nah anggaplah logo udah selesai kita bikin cover baru nih nah ini dicari beberapa contoh covernya disini sudah ada contoh tinggal kita ganti nama aja misalnya digital marketing berarti kita ambil nah ini aja nah ini contoh ada yang bertanya di chat mohon maaf pak tadi jaringan error jumlah keluar sendiri ya gak apa-apa mas Rizky gabung lagi ini kita udah praktek mas Rizky udah praktek facebook ads mas Rizky dari mana mas mas Muhammad Rizky Ramadhan nah yang online nanti bisa sambil isi ya absennya jadi kita tetap ada absen terus dari Sidoarjo oh ini berarti yang event Surabaya kemarin ya mas sepertinya ini event di STIA BMT Surabaya kemarin oke mas praktek mas bikin fanspage kemarin kan udah sampai bikin fanspage ya mas ya udah sampai bikin halaman nah ini tahap kita lagi bikin logo mas bikin logo nah ini bagus nih logonya nih covernya tinggal download nah ini tinggal download nah buat yang bingung nih ini dapatnya dari mana tadi saya ngeklik disini nih facebook cover kan ada create design disini ada facebook cover satu tinggal apa udah udah nah ini kalau mau bikin tuh semuanya disini nih di carvai bisa mau bikin logo bisa mau bikin apa aja disini tinggal create design nah ini udah jadi nih oke oke siapa SYD eh stop salah salah kita kembali ke oke nah ini facebook kembali ke facebook tadi kan udah foto profilnya kita pake logo dari tanpa tinggal di input disini di upload cari di foldernya terus upload disini oh ini jadi satu terus yang bawah foto sampul nah ini jadi satu foto sampulnya yang facebook cover nah ini udah ini udah jadi nah setelah jadi langsung disimpan usaha masih dipikirkan jangan dipikir mas langsung dijalanin usaha masih dipikirkan nah ini tinggal di keser-keser nih tuh text box nah ini bagus nih gratisan kalau zaman dulu bikin-bikin gini bayar ya gak pak ya kan saya tuh 2016 tuh banyak yang belum tau kanva ya satu logo tuh 50 ribu waktu masih di Jakarta temen-temen saya kan UKM mau bikin bisnis kerobakan butuh logo ya tuh yaudah sini sama aku 50 ribu nyarinya di kanva gratis dulu 2016 sekarang udah banyak yang tau nih nah ini ini udah jadi ini udah jadi nah nanti bisa ditambahkan tombol disini biar biar lebih apa biar lebih keliatan profesional nah jadi tombol itu begitu orang ngeklik dia ngarah ke website atau kalau belum punya website ke WA kita langsung nah gitu nah nanti tambahin tambahin tombol aja disini ini tombolnya adalah tombol hubungi kami nah ini ketika masukkan website bisa pakai pesan dot link pesan dot link nah ini kita bisa bikin dengan WA otomatis screenshot disini kita buat dulu pesan dot link nah ini pesan dot link nah ini adalah untuk membuat pesan otomatis dari WA mau di foto ya pesan titik link untuk membuat nomor tombol WA jadi kita kalau belum punya website kan butuh tombol menuju WA langsung bikinnya pakai pesan dot link nah nanti kita praktek cara-cara bikinnya nah step ketiga itu adalah nomor membuat nomor WhatsApp kalau kita manual kan kasih nomornya kalau ini langsung otomatis ini namanya bikin ini aja otomatis nah tinggal di input nomornya disini nih 08 namanya pesan boleh bebas mau nama apa misalnya apa yang kita jual nih berarti saya tadi yang dijual adalah nah ini yang Facebook pixel ID dikosongin aja Google Tag Manager dikosongin nah ini pesan ototekst itu gini ketika orang gak klik dia otomatis sudah ada kata-katanya pernah gak kita gak klik link terus ada kata-kata otomatis di WA tinggal tekan enter kita nah jadi nanti kita ketik aja nih halo kak saya mau ikut komunitas nya dong nah itu kita bisa bikin nah setelah itu kita bikin disini nih ini boleh langsung ke nomor HP jadi kalau kalau ke nomor HP langsung nanti linknya itu pesan dot link garis miring nomor HP kita langsung nah tapi kalau udah kepake link yang itu nanti kita gak bisa jadi kalau sekarang kan belum pernah pake ini semuanya jadi nomor HP aja langsung tapi kalau udah kepake nanti bisa bikin custom gitu kalau custom itu misalnya kita bikin halo kak gitu nah itu kalau custom jadi nanti alamat pesan dot linknya pesan dot link garis miring halo kak atau kalau mau bikin random atau acak nah itu langsung udah nih tinggal masukin emailnya aja ketika udah jadi tinggal buat link nah ini linknya udah jadi di copy copy link address dijadiin alamat web disini disimpan nah jadilah disini tombolnya udah jadi nah kalau mau ngecek tombolnya gimana diketik aja terus ada bagian uji tombol nih uji tombol udah bener-bener valid gak linknya tinggal kita ketik oh ternyata oh ternyata udah menuju whatsapp langsung nah dia langsung nih jadi otomatis tuh udah ada tulisannya halo kak saya mau ikut komunitasnya dong nah itu itu tadi ketika ini udah step selanjutnya adalah kita undang teman-teman kita untuk menyukai halaman ini undang 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 supaya apa ada interaksi dulu jadi sebelum iklan itu kita bangun interaksi dulu nah setelah itu nextnya nah ini bisa diisi nanti bisa diisi sambil santai sambil ada waktu kosong ini bisa diisi nih geodatanya nah ini bisa-bisa bisa diisi nomor teleponnya bisa semuanya bisa meskipun ini nanti gak terlalu banyak pengaruhnya ya karena kalau ngiklan nanti tetap arahin mereka tuh ke WA kita semuanya bukan mereka mengunjungi profil ini tetap arahin ke WA nah setelah itu bikin dulu postingan pertamanya nih jadi sebelum kita ngiklan kita bikin aja postingan pertama yang membangun interaksi bukan yang jualan nah misalnya ini komunitas digital marketing berarti cari berita atau cari media yang memberitakan tentang keunggulan digital marketing caranya gimana buka aja detik.com kompas oke zone atau situs media situs berita lainnya nah disini kan banyak nih tipe-tipenya kita ketik aja disini berita tentang digital marketing nah ini nanti bisa disesuaikan beritanya dengan bisnis masing-masing target marketnya siapa nah nanti bisa dibikin disini cari aja beritanya misalnya nih kita jual madu berarti yang kita cari disini adalah manfaat madu bagi kesehatan linknya di copy ke halaman facebook tadi sambil menunggu pertanyaan ada yang mau ditanyakan dulu sampai disini belum kecuali kita promosikan nah caranya gimana nanti kita bikin postingan postingan itu kita bisa promosikan personal ini di share ke teman-teman atau kita iklanin jadi dua pilihan nah ini kita ambil nih coba ya cari satu berita tentang digital marketing ada gak ya beritanya yang positif bisnis online nah ini bagus nih tentang bisnis modal 800 ribu pria ini bisa cuan ratusan juta berkat bisnis copy nah ini kan masih terkait nih tentang bisnis udah linknya di copy aja nih terus diposting ke sini buat postingan jadi mancing interaksi nah ini kan nanti bakal muncul nih judul beritanya di bawah ini tuh modal 800 ribu pria ini bisa cuan ratusan juta berkat bisnis copy wah keren ya ini dipancing disini wah keren ya 800 ribu bisa menghasilkan ratusan juta terus ini di kirim nah ini postingan pertama belum ada yang lihat karena belum ada yang like fanspadnya belum ada yang like kan seperti instagram belum ada yang like nah caranya gimana biar cepat nih kita bisa bagikan disini nah ini bisa bagikan ke teman-teman bisa bagikan ke pesan langsung bisa bagikan ke halaman lain nah ini kan banyak nih kita tinggal bagikan nih ke halaman-halaman lain biar cepat ininya ini bisa bagikan ke grup kalau kita udah punya facebook group tinggal di bagikan nah itu udah setelah bikin postingan pertama baru kita bikin postingan yang bisa diiklanin tapi apa kira-kira nih mas ada yang mau diiklanin gak produknya salah satu mau kena ada fotonya gak mas coba kita iklanin nama fanspadnya digital marketing yang dijual mau kena gaduh-gaduh gak apa-apa nah ini saya sambil ngeblas loh ini saya sambil broadcast WA ini pakai aplikasi jadi sambil jalan otomatis sambil itu tadi kan harusnya undang dulu untuk bisa 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 dibaca semua undang teman-teman kita untuk menyukai well jalan-jalan jalan-jalan setelah jalan-jalan yang di jalan-jalan jalan jalan-jalan jalan-jalan Terima kasih. 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 Nah kalau Facebook Memang bisa nih kita ngiklannya Nih kita lokasinya Misalnya kita ambil balik papan Jadi nanti iklannya itu cuma muncul di balik papan Cuma sebelumnya kita Sebelum Ke kota lain kita reset dulu kan Apakah benar dibutuhkan disana Produk kita Atau kalau mau nyoba reset karena kita masih Mau coba main di lokal Jogja dulu juga Gak apa-apa karena Kira gak terlalu mahal Jadi ada dua pilihan Mau nyoba ke luar kota atau dalam kota Nah kalau mau nyoba ke luar kota Kita reset dulu pakai Google Trend Daerah manakah yang membutuhkan Mungkin Aceh Aceh jawabannya Ini bisa kalau mau nyoba di Aceh Jawa Barat Mesti terjangkau Jawa Tengah terjangkau Jogja juga nomor 4 kok Oh gak terlalu jelas Nah misalnya kita Jogja aja Jogja Tentuin lokasinya disini Jogja Karta Nah ini bisa diambil nih Diameternya nih Cuma 25 misalnya Nah ini yang dijangkau cuma ini aja Orang-orang yang ada disekitar disini Nah yang terperinci nya ini kita bikin Detail-detailnya Tadi kita coba balik ke slide Bentar ya Yang ada pertanyaan yang online bisa di chat ya Teman-teman disini kalau ada pertanyaan Sambil menunggu loadingnya Ini udah praktek Nah tadi kan ada nih Bisa menentukan target pasar berdasarkan lokasi Kita udah tentuin lokasinya ya Lokasinya udah Usianya nanti kita tentuin Minat dan perilakunya Kita tentuin Caranya itu disini Lokasinya udah Jogja Terus di atas tadi Usianya berapa Misalnya Nih kita udah tentuin nih Jenis kelaminnya perempuan aja Terus usianya Saya cuma mau orang yang udah bekerja nih biasanya Ditembakin nih 49 Dari 25 sampai 49 misalnya Perempuan 25-49 Lokasinya di Yogyakarta Nah terperinci nya itu adalah Orang-orang yang suka Rusana muslim Atau orang yang suka Nih artisnya ada nih Zazkia di Amerika Artis Jadi nanti Kita facebooknya Bakal tampil Orang-orang yang suka sama Zazkia di Amerika Target marketnya Bisa Orang-orang yang Figur-figur muslim itu Bisa masuk Ustadz Yusuf Mansur Nah Ustadz nih Ustadz nih ada beberapa nih Ustadz Arif Terus ya Kita bisa tembakin Pecinta-pecinta Ustadz Nah jadi Kalau orang yang suka ibadah Pasti Pengen umroh Kita tembakin orang yang Umroh Suka umroh Orang yang minat umroh Orang yang minat Mengaji Mengaji Nah ini orang yang minat Mengaji Terus orang yang minat Mekah Madinah Madinah Nih orang yang minat Madinah Dan sebagainya Nah jadi nanti kita bisa Disini Kita bisa cari disini nih Detail-detailnya seperti apa Nah minatnya Nah ini detailnya Oh ada yang suka belanja Dan disana Misalnya orang yang suka shopping Itu juga bisa tuh Orang yang suka belanja Tuh ada orang yang suka belanja online Jadi Facebook tuh bakal ngasih data tuh Orang yang suka belanja Online Terus orang yang suka Belanja Busana Nah Ini kan udah nih Kita ulang dari atas Pokasi udah Perempuan Umurnya 25-49 Nah ini misalnya Kalau udah punya bisnis Yang udah jalan Misalnya tadi mukena Udah jalan setelah 3 tahun Konvensional Kita seharusnya kan udah punya data nih Orang-orang yang pelanggan kita Yang bener-bener beli itu usianya berapa Nah itu kan kita bisa catat secara manual kan 10 pelanggan tuh ternyata Banyaknya usianya 25-49 Paling banyak perempuan Paling banyaknya Areanya Jogja gitu Enaknya yang udah lama di konvensional Dia punya data Dimana customer yang paling banyak Karakteristik seperti apa Nah itu udah ketemu Potensi jangkauan itu 480 ribu orang Jadi Kita bisa menjangkau sebanyak ini Tapi ini tergantung budget Nah ini normalnya Kita tuh misalnya budget 100 ribu Yang dijangkau adalah 10-15% nya Dengan budget 100 ribu Kita bisa menjangkau 10 ribu orang Sampai 15 ribu orang Anggaran iklan Anggaran iklan Misalnya kita Anggaran iklan kita 100 ribu Walaupun kita bisa Menjangkau potensi 480 ribu orang Tapi kita cuma bisa Dengan budget 100 ribu Kita dapatnya 10-15 ribu 15 ribu orang Dari 480 ribu ini Nah gitu Nah itu tergantung Anggaran iklan kita berapa Sudah ini disimpan Pemirsa nya Nah ini setelah disimpan Nah ini detail pemirsa Setelah disimpan seperti ini Kita setting nih Iklannya mau berapa hari Misalnya iklannya 5 hari Terus 21 sampai 5 hari ke depan Berarti hari ini Oh ini tanggal berakhir Berarti hari ini 16 Berakhirnya 21 Maret Ini anggarannya mau berapa Nah ini Facebook ngasih nih Datanya nih Dengan anggaran 100 ribu Yang dijangkau 2 ribu sampai 5,9 ribu orang Per hari Ya Jadi misalnya Kalau minimalnya 2 ribu Sehari 5 hari 10 ribu Ya kan Berarti kan 10% ya 10 ribu Dengan 5,9 ribu per hari Berarti selama 5 hari Hampir 30 ribu orang Itu angka maksimal Apa yang menentukan Minimal dan maksimal Itu interaksi Dari iklan kita Kalau iklan kita itu Banyak yang like Yang komen Yang share Itu nanti Biaya iklannya Jadi makin murah Maksudnya Orang yang dijangkau Jadi makin banyak Nah ini kenapa Bisa menjangkau Sampai 5,9 ribu Orang per hari Karena Memang Iklannya banyak Interaksi disitu Banyak Itu berapakah Harganya berapakah Nah ketika banyak itu Nanti iklannya makin murah Orangnya makin banyak Dijangkau Nah setelah itu nanti Bisa disini Ini kalau saya kan Sudah punya saldo Kalau yang belum punya saldo Tambahkan uang disini Tambahkan uang ini adalah Untuk Kita transfer Nah transfer Kita ada pilih Metode pembayaran Ini jumlah yang kita transfer Misalnya 100 ribu Kita pilih pakai Bank transfer Udah Tinggal tambahkan Klik Nah ketika kita klik Facebook bakal ngirim Invoice Atau Tagian pembayaran Tagian pembayaran itu adalah Apa ya Itu nanti dia ngasih Nomor rekeningnya Silahkan transfer Ke nomor rekening ini Nah setelah kita transfer Nah ini Pesanan Anda telah dipesan Terima kasih atas pesanan Anda Ini dikirim ke email Mohon membayar Sebelum tanggal 23 Masih lama Bayarnya kemana? Bayarnya ke rekening ini Ini rekeningnya Ini bank permata Jumlahnya 100 Ini nomor rekeningnya Nanti nama ditujuan Nomor rekening itu adalah Nama Facebook kita Facebook pribadi Nah ini bayar sebelum tanggal segini Kalau enggak dibayar sebelum tanggal segini Nanti invoice-nya hangus Jadi tagiannya enggak diproses lagi Nah ini ada alur-alurnya Ini dikirim ke email kita kok Alur-alurnya bayar di ATM Seperti apa Nah ini bank-banknya Bank permata itu Nomor rekening ini tadi Sudah Ini kita tinggal nunggu Selesai Nah ketika Ini kita bisa posting ya Kita-kita posting Kita ketik aja posting Terus Nah nanti Sudah Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Tadi enggak kedengeran ya suaranya Ada Iya tadi enggak kedengeran suaranya Susahnya Zoom gitu Tapi kadang kalau enggak dipaksa Zoom Yang datang ke sini cuma dua orang Cuma tiga kan Sayang kan Kadang datang satu orang Datang ke kelas Nah dengan adanya Zoom ini Ya bisa menjangkau nih Kayak Pak Iswajudi di Bekasi Tapi bisa Ya ada beberapa orang kan Disini ada Mas Faisal di Surabaya Mas Rizky Surabaya Terus nanti ini kan bisa sekalian direkam Yang ketinggalan Kelas ini bisa nonton di Youtube Ada linknya Oke jadi sekalian Gimana? Tadi kan Facebook ngasih data kan Dengan budget segini Orang yang dijangkau segini gitu kan Nah pastikan orang yang dijangkau tuh Bener-bener tepat Kayak kita jual mengkenal Orangnya cewek Umurnya segini Orang yang suka Orang cewek yang suka Yang ngaji Yang suka ibadah Yang pengen umrok Yang suka Ustadz Abdul Somad Saya bisa gitu Yusuf Mansur Jadi enggak meleset orang yang melihat Nah pas waktu bisa bikin Setarget itu Sedetail itu targetnya Nah tadi kan Bakal dilihatin tuh Data-data orang dijangkau Dan interaksi Dibikin dalam sebuah laporan Seperti ini Misalnya nih Akun yang kita iklanin tuh Adalah alaman atau fanspadnya Kita catat nih Tanggalnya kapan? 4 sampai 8 November 2020 Wilayahnya kita Lokasinya dimana? Jabodetabek Biayanya berapa habis? Nah sekarang Facebook itu Potong 10% pajak langsung Setiap kita iklan Misalnya kita ngiklan 100 ribu Dia langsung potong pajak 10 ribu Berarti kan? 10%nya Jadi dengan budget 200 ribu ini Yang diiklanin cuma 181 ribu Sisanya dipotong pajak Lumayan besar sih 10% Nah ini orang yang dijangkau nya 21 ribu orang Nah dari orang yang dijangkau Berapa orang yang ngeklik? 195 Nah dari yang ngeklik itu Yang ngeklik itu kan tadi ada yang ngeklik Terus ada tulisan Text itu kan Halo kak Saya mau pesan itu Nah dari yang klik itu Berapa yang benar-benar chat? Karena baiknya orang yang udah klik Tapi gak jadi chat Nah dari 195 Berapa nih yang chat? Misalnya dapat lah Yang ngechat cuma 50 orang Nah dari 50 orang itu Berapa penjualan? Hari ini Dari 50 yang nanya Yang beli Berarti penjualan Yang beli hari ini cuma 10 Nah dari 10 itu profitnya berapa? Diitung juga Misalnya Per Visas Kita untung 50 ribu Dikali 10 Berarti kan 500 ribu Itulah penjualan hari ini 500 ribu Nah problem ini kalau seandainya ada masalah Ada masalah tuh gini Yang ngeklik banyak Kok yang ngechat dikit? Nah berarti kan kendalanya diantara Klik dan chat ini Nah yang ngechat banyak Kok gak ada yang beli? Berarti kendalanya di CS Admin Kurang negosiasi Buat sampai closingnya Nah itu dicatat aja nanti Oh ternyata yang salahnya disini Ini yang dijangkau banyak Kok yang ngechat Cuma satu? Berarti Jangkauannya tidak tertarget Kita tulis disini Target marketnya Yang tidak tepat Nah ini nanti Benar-benar dianalisis Hasil iklan Supaya ketika kita dapat data Kita gak salah lagi Kita udah belajar kan Dengan datanya itu Materi hari ini Lumayan berat Tapi udah habis Jadi tadi ya tinggal langsung dipraktekin Apapun bisnisnya bisa Menjangkau banyak orang Nah tadi Kita review aja ya Bikin halaman udah Pembayaran tadi udah kan Gampang Tinggal bank transfer Target market udah tadi Yang kita tentuin Nah ini tahap sederhananya ya Bikin postingan langsung Promosikan Nah analisis data kita udah Follow up Itu yang penting Jangan dianggurin orang yang datang ke WA kita Misalnya hari ini dinanya Balasnya cepat tuh Jangan sampai lebih dari 10 menit Atau Terlanjur udah lama balasnya Bila maaf kak Maaf baru balas Jadi memang benar-benar Jadikan teman Nah misalnya deh hari ini janji Iya kak nanti aku transfer Tapi belum di transfer Tunggu aja ya Besok pagi di follow up lagi Tanya lagi Seperti kak Jadi di transfer Jika ada kendala Bisa Silahkan ke kita dulu ya Apa kendalanya Nah itu nanti di bagian terakhir itu Follow up Nah ini Jadi goal dari Facebook Ads itu Mendapatkan Database WA nya kita dapat dulu Berteman dulu Pastikan dia berteman Nah itulah menjadikan Konversi menuju Pembeli Dari mereka yang calon pembeli Datang ke kita Kita konversikan jadi pembeli Nah itu skillnya ada di WA ICS Terus ada yang namanya Repeat order Nah tetap kelola mereka Tetap Ajak komunikasi Jalan hubungan Pastikan mereka orang yang pertama Dapat update info terbaru Dari bisnis kita Misalnya Siang kak Kita ada produk baru nih Mumpung baru launching Ada diskon 20% loh Produknya mau kena warna ini Nah itu jadi Karena kita udah berteman Dia udah percaya Kita lebih gampang Buat jualinnya Terus proses Merubah calon pembeli Menjadi pembeli Dan jadi pelanggan Ayo yang mau nanya-nanya Yang mau tanya boleh di kolom Chat Harus bikin menarik Gambarnya dia bikin menarik Pak tadi untuk melihat Daerah mana aja Yang membutuhkan itu Pake aplikasi apa ya tadi Google Trend Google Trend Ini saya tulis Google Trend Siap Nah ini Nah mungkin kan bingung kan Kita ngeluarin duit besar Hasilnya belum pasti gitu kan Nah tapi kan sebenernya target Facebook Menjangkau banyak orang aja ya Nah sebenernya ada banyak peluang bisnis disitu Terutama yang masih muda Cari market Atau cari klien Seperti sekolah Kampus Yang butuh dipromosikan secara digital Kita bantu promosikan nih Mereka kan punya budget tuh Ketimbang bapak Ngabisin budget di Koran lagi Pembukaan mahasiswa baru Contohnya Atau ada acara-acara baru Ketiba ngabisin disitu Dengan budget yang besar Atau harus ngiklan di TV Coba diarahin dikit Saya ngiklanin Lewat Facebook Nah jadi kita dapat Ambil Margin fee disitu 10 atau 20 persen Dari budget mereka Nah sebenernya banyak cara Kalau saya sendiri Saya itu 999 ribu Per bulan Budget mereka terserah Boleh mau 10 juta Boleh mau 25 juta Nah itu bisa dimainin Kalau mau nyoba main yang kecil-kecil Misalnya mereka punya Budget iklan 1 juta Fee kita tuh Ambil 10 persennya aja Tadi caranya gampang kan Tinggal di Hosting Tinggal promosikan Setelah dapat nih Promosikan Kita serang data ke mereka Kayak yang tadi Data-datanya Ini pak Datanya ada nih gitu Jadi itu berguna Orang-orang yang udah punya Bisnis jalan Tapi masih konvensional Kita bantu nih Promosi secara online Karena kita masih penggula Ambilnya 10 persen aja Dari budget mereka Gak usah terlalu besar Setidaknya mereka yang bingung Kita yang misalnya Kita bingung nih Mau bisnis apa Bisa main ini dulu Sebagai agensi Agensi yang membantu Bisnis orang tumbuh Secara online Gitu Jadi bikin aja list Sekolah mana nih Mau kebantu Karena saya baru dapat Kliennya itu sekolah di Riau Pengen dipromosikan Untuk Siswa baru Promosikan Doang Ini Yaudah tinggal promosiin Budget kita bisa nantuin sendiri kan Fee kita juga bisa nantuin sendiri Semuanya terukur Misalnya mereka punya Sejuta rupiah Ya yang dijangkau 100 ribu orang Minimal Jadi bener-bener Terukur Disitu Oh iya ini tadi Google Trend Nanti malam ada Ini pak Kelasnya webinar Via online Itu Bahas seputar ini aja Produk-produk dari Tajer Way Sama Cara Promosi jualannya Seperti apa Jadi gak terlalu Gerat-gerat Kayak Facebook Karena kita Mempromosikan Kita juga punya produk Dari Pak Is Jumtiga Lewat Tiga Lapan Yang lain ada Mau ditanya dulu Kayaknya nih Cepat nih Selesai hari ini Wah Bu Wewin baru gabung Wewin baru gabung Nanti dikirim Ini aja ya Bu Baru selesai Soalnya Ya nanti ada kirim Link replaynya Bu Lewat Zoom Nanti saya cari group Oh iya Nanti malam Nanti malam ada Ada Bu Ada Bu Tapi nanti seputar produk Dari ini aja Dari Dari kita Gitu Oke Nanti kalau mau main Itu hari Kamis ya Nanti diajarin Kalau yang hari Kamis itu Yang rutinnya Iya Itu rutin yang premium Kamis ini masih kita bahas Facebook ads Tapi yang lebih teknis gitu Bu Langsung praktek Oh iya Buat ditonton Di mana Google Classroom Iya Nanti download di HP nya Google Classroom Itu aplikasi di Playstore Google Classroom Nah nanti Video tutorial materi belajar kita Di situ semua Lengkap Saya tunjukin aja Google Classroom Di sini ada yang pernah pake Google Classroom gak Buat materi belajar Pakai kan Kita juga pake Masih pake ini soalnya Nah ini Untuk materi kita tuh ada disini semua Tugas Ini ada tambahan satu Siswa baru Namanya Bu Iwin Emailnya berapa nih Bu nanti dibuka emailnya ya Bu Ini saya undang ke kelas Jadi langsung bisa akses Dibuka dari email ya berarti ya Iya dibuka dari email Jam berapa Mas Kalau yang mana Bu Hari Kamis ya Enggak ya nanti malam Oh nanti malam jam 8 Bu Oh jam 8 Nanti saya share linknya Bu Oke Hari Kamis juga jam 8 Hari Kamis kalau yang malam ya ada jam 8 Ini udah mas selesai ya Udah Ini tinggal Aku Ya Nah ini buat Mas Ini belum tau Mas siapa namanya Mas Mas Faza ya Nah ini ada penawaran dikit Jadi kita tuh Mas ada kelas Ini tetap ada gratis Terus nanti ada yang berbayar Berbayar tuh ya dapatnya tadi kayak Ada materi di Google Classroom Yang bisa diakses Kapan aja video tutorialnya Ini buat teman-teman yang di Online juga ya Saya jelasin dikit aja Nah ini namanya Kajir Business School Ini inisiatif saya sendiri Untuk bikin sekolah Karena Saya punya materi lengkap gitu Yang udah saya praktekin Nah jadi bisa Pakai eksklusifnya itu ada yang namanya Kurikulum Kurikulum itu paket Belajar video tutorial terlengkap Nah tadi kita kan mungkin baru belajar Facebook Ads Kemarin baru belajar Youtube Nah sebenarnya kan masih banyak yang lain Nah hasil dari resep saya sendiri Saya share ke kurikulum itu Dan itu berkembang terus Update terus materinya Terus kita juga ada komunitas Yang Premium Nah kalau komunitas ini Kita saling berbagi Dan menginspirasi lah Nah untuk komunitas premium Itu kita Kita ada kelas setiap kamis Terus ada konsultasi Konsultasi khusus member premium Itu juga ada Di gerb WA dan Kelas setiap kamis Nah ini kurikulum research Tadi kan kita baru belajar yang namanya Facebook Ads Nah ada lagi yang namanya Youtube Itu hari Senin Nah di kurikulum itu juga ada panduan Bikin web dari Tahap paling dasar Terus ada yang namanya Google Business Ini mendaftarkan Bisnis kita ke Google Dan sebenarnya banyak lainnya Nah ini mungkin Saya tunjukin aja Nah disini materinya Nah ini udah ada Sesuanya beberapa orang Disini Terus Tugas-tugasnya ini Bisa lihat disini Nah ini termasuk Saya kalau punya koleksi e-book Saya share disini Terus formula Slide presentasi Cara bikin slide Nah ini trik-trik Bisnis online semua Termasuk copywriting ini penting Cara membuat tulisan yang menjual Nah ini ada banyak risetnya juga Terus Ada Youtube Ada Facebook Ads Tadi kita udah belajar Nah tapi Facebook Ads disini Lebih ini Tahapnya lebih Detail atau lebih advance Nah ini isi-isi dari Kurikulum kita Dan bakal nambah terus Seiring berkembangnya bisnis Karena bisnisnya itu dinamis Nah selain kurikulum Itu juga ada Kelas konsultasi itu seperti ini nih Setiap Kamis itu Tapi nanti khususnya yang member premium Yang udah bayar Tapi bayarnya cuma sekali seumur hidup Jadi tidak ada biaya bulanan Tidak ada biaya tahunan Nah kelasnya contohnya seperti ini Kelasnya tetap disini Disini dan buat yang keluar kota Nanti kita online Zoom seperti sekarang ini Tetap ada interaksinya Nah dapat juga paket produk Afiliasi dan dropship Nah nanti bakal dapat Bisa jualin produk Tanpa stok produk Nah afiliasi ini adalah bisnis Bisnis afiliate ya Bisnis besok kita materinya bahas ini nih Hari Rabu Bahas afiliasi Nah ini harganya 1.499.000 Ini harga normal Bulan kemarin juga saya jual Masih segini Tapi bulan kemarin itu diskon 50% Jadinya 799 Nah bulan ini Kita masih promo Lebih murah nih Promo lebih murah Cuma 499 499 itu Dapatnya yang tadi semua Kurikulum Konsultasi sama Kelas premium setiap Kamis Jadi nanti bisa ambil Akselerasi Bisa belajar materinya lebih cepat Terutama di kurikulum itu Bisa dipelajari kapan aja Dimana aja Karena berbasis video tutorial Aplikasi Dapatnya apa? Dapatnya produk Nah jadi kita juga ada produk dropship Terus bakal dapat Website Member area Website itu dapat Nanti dijelasin malam inilah Kalau untuk produk dropship Dan websitenya Itu ada Terus kurikulum bisnis Online Itu tadi saya udah nunjukin Kurikulumnya Jadi kelas gratisnya itu Bakal Senin sampai Kamis Jadi Kamis tetap gratis Khususus member premium Bisa konsultasi Misalnya iklan di sana Misalnya udah ngiklan Tapi ada kendala Nah itu nanti bisa konsultasi Setiap Kamis Nah yang terpenting juga Komisi referral Referral ini kita Merekomendasikan teman kita Untuk hadir di kelas Meskipun dia awalnya gratis Terus dia upgrade ke berbayar Nah itu dapat 20% dari angka penjualan Nah misalnya tadi penjualannya Itu 500 ribu Atau 499 Ya dapatnya Hampir 100 ribu Itu komisi mereferensikan Nah misalnya kelas kita Seharga sejuta Bakal dapat 20%nya Berarti 200 ribu Nah jadi kita juga Membuka peluang bisnis juga Sambil belajar gitu Jadi biar ada Win-win solutionnya Nah ini visi kita itu adalah Bener-bener create Zero to one Digital entrepreneur Bener-bener membuat Orang-orang yang dari nol Yang Belum Mengerti sama sekali Dunia online Kita jadiin Sampai bisa Sampai menghasilkan Nah itu kita bener-bener dari nol Marketnya memang Di nol ke satu Orang-orang yang belum Belum Yang masih butuh Edukasi dari Paling Dasar Nah ini teman-teman Buat yang Mau konsultasi Atau tanya-tanya Seputar Kelas kita Kelas yang berbayar Terutama Ini ada Nomor saya disini 0882 1690 8055 Nah terus Disini aja Saya kasih nomornya Disini Nah nanti Kalau mau konsultasi Bisa Kesini langsung Nah kalau yang Mau nanya-nanya dulu Kita ada waktu Sekitar Dua menit lagi Yang di Kelas juga Boleh Kalau yang di online Batasnya dua menit nih Buat yang mau nanya-nanya Nanya via chat Boleh Nanya langsung Juga boleh Tinggal dihidupin Sonnya Nah contohnya Tadi Bu Wewin itu Baru ngambil paket Permium Tadi saya langsung Undang disini nih Sebagai anggota Kelas Bu Wewin Bu Wewin Ning sih Nah kita ini Baru jalan sebulan Kita baru jalan sebulan Tapi Alhamdulillah Tembu terus Orang baru Datang terus Yang satu frekuensi Yang mau belajar Terus di google juga Kita Banyak nih Ininya Nge-review Jadi di google Udah nembus nomor satu Kalau dibuka Tajir bisnis School Isinya semua Aktivitas bisnis kita Nah ini Video-video Kelas Dan ini Oh iya Aku belum Mas bikin video Youtube Satu Jadi satu hari Kita bikin Video Youtube Sampai jumpa Nah jadi kita satu hari langsung nge-vlog satu Gunanya ada di Google Oke halo teman-teman yang ada di online, yang ada di Youtube Nah hari ini kita 16 Maret ya, hari Selasa Kembali bersama Mas Dimas Tarso Dan ada teman-teman disini yang datang nih, ada beberapa Mas Faiz ya Mas? Mas Fazer Mas Fazer, nah itu ada Pak Edi juga Rame hari ini, rame Tuh, ada 134, 5 orang Nah jadi hari ini bahasnya Facebook Ads Dan ini di online juga ada ya, di online Ada Pak Iswah Yudi dari Bekasi Tadi ada Bu Iwin dari Tangerang Ada Mas Rizky dari Surabaya Terus ada tadi Mas Faisal juga dari Surabaya Nah hari ini tuh Selasa, jadi Selasa itu jadwalnya Facebook Ads Kita ngiklan dari tahap yang paling dasar Sampai benar-benar iklannya terposting disini Nah itu, buat teman-teman yang mau ikut kelas kita Itu bisa ya, chat nomor saya yang ada di judul di bawah ini ya Ditunggu di kelas Terus videonya di upload di Youtube Langsung Langsung Satu hari satu Youtube Gunanya disini Mas, nanti ketika ada yang browsing tentang brand bisnis kita Dia ada di halaman satu Google Karena ketika saya promosi di Facebook Misalnya, orang yang belum percaya Pasti akan Googling Nah ketika mereka Googling Dilihatnya review-review tentang brand atau bisnis kita tuh banyak disini Nah gitu Supaya kita mendapatkan branding atau trust Oke, untuk teman-teman online mungkin sampai disini ya Untuk pertemuan hari ini tentang Facebook Ads Ketemu lagi malam ini kalau yang mau join Kita ada bahasnya dropship Dropship buat malam ini Besok itu pembahasannya adalah Affiliate marketing atau Bisnis afiliasi Nah mungkin itu aja dari saya Maaf kalau ada yang salah Yang penting tetap praktek Praktekin dari ilmunya Semoga berkah, semoga bermanfaat Buat yang online nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa